Halo, bapak oom. Siap, bapak oom. Aduh, siap, bapak oom. Bisa beres, mau jari telpon. Ya, isun asli lagi ngelau. Ini, kalau nanti sih, Raky pada ganggu, isun. Urjan soalnya, kayak anak orang pengen brojol lahiran. Cuman matunya kayaknya singguping. Jadi rap buat terusan ya gak? Bisa beli sih. Hari kakak kemakan itu, aja oper nih isun disit. Bundelan-bundelan, baka oper nih isunku. Maksudnya kan, kita kan memutuskan kebijakan. Harus dengan atasan. Jadi ini anak-anak rapat? Kenapa? Terbatas. Kenapa terbatas? Kenapa anak beli sih? Oh, kenapa? Bisa kan, anak-anak. Bandor, bari kadus ya. Jelas. Jadi, jadi pribenti. Kan makanya, anak singgara pelahiran. Cuman, jaga bengianta. Ya kan, butuh pendaraan. Sekin, di mobil dino sing Balai Desa Langkah. Kan ini jol mobil Avan Saneko sing pemerintah. Pemerintahku. Ini bangun desanya. Buri WCN lah, Kak. Jijol disit. Hari yang sakit cekin, aku beli usah mau mobil. Terus apa? Terus dikotong sampai dikotong. Tidak, ini. Tidak, ini. Tidak, ini. Tidak, ini. Beli. Dor, sekarang apa? Terus, selama bulan puasa, aman? Ya, hari bulan puasa, aman. Teman, ini. Ini, saya baca nom nom. Tidak, ini. Tapi, saya pernah menggulangannya. Ya, apa-apa. Kan, disana setoran, bos. Wah, kamu ya. Kita memenangkan, tidak tahu. Mabok. Kenapa ini kriminalitas? Nah, itu, saya tidak ada ladang. Duit kita. Aduh. Aduh, tidak pedes. Baik. Bagaimana, saya akan membuat saya. Kita berbagian. Jadi, saya akan menggulang. Sebenarnya, saya akan memperoleh bahaganya,zo. Berapa tau, jotka ada yang mana-mana. Dan juga ya, sayawo akan membuat saya melakukan proyecto. Di mana sahi, kamu akan dipakai taukan gloritasnya. Berapa resultado variable? Kasih tidak, banyak saja. Sekurang ada prosesnya, ternyata yang consuming. Tapi, saya hanya menggtul on top� hijabnya. Sekurang saya sangat sering saya, Shay. tapi mau ngawai surat-suratnya jadi ngawai bahaya apa atau apa kira-kira mau ngomong kutus surat ngawai pengumuman warga yang ngawai surat keterangan hidup keterangan hidup? ya bukan bisa mati kan? keterangan hidup itu di ruangan ya? kadang-kadang warga yang ngawai laporan ngomong ulam, ngomong desa, ternyata bisa meninggal ngak, itu penting ngawai surat keterangan hidup, cekak kebaya orang bulewubah sedemikian orang arah pelahiran laka mobil nah berarti kau tahan arah? aku tahan mobil jadi pribaya mau? berulis? iya mau lu, aku bacaan dong kalau bacaan kek, khususnya sih bacaan dong jingkuran itu lu libur, padang nganggur pribaya kok bisa padang nganggur ku? iya rapi, padang ngangkat sih gak ada banget luar iya orang sering pada jadonga, ini ku lagi kuasa pribaya jadongane? iya, jadongan aku jemang ya Allah, yang harin yang lebih raya ongklawas, dikirim-kirim iya aku sejarahnya jadong transferan ya iya, iya tapi pakaian bayi aku, ini laki-laki ini pada anggur ku dikumpul bukan bisa beli di data, terus di deportasi, di DCC Jen boleh kan ini soal mobil terus, tahun Arab dianggara kan dia, ngagini APBDES rancangan APBDES tahun Arab tapi kok tukunya setir dikit dari spion ini apa? ya kan, kalau tahun arah, tinggal saja mesinnya dari korban mau dirangkan cewek banyak, tapi murah semuanya mau kebanyakan banyak, aduh kita lagi lo, yang kode ini memang dibakar ya kita geser sedikit lagi, kalau orangnya tapi walaupun perasaan dirung peragat, kita lagi enak-enaknya ya ini dirung peragat ya, kita lagi enak-enak oke, lanjut berjelas kukukah warna ibu serius, beli sih cari penggulit warna serius, masak karena mobil itu kukuk, rodai dingin spionnya dingin warna serius kukuk, misalnya warna sedelur negeri Impal Gentong jika ada pertanyaan kepada pemerintah daerah, sudah serius kah pemerintah daerah membangun wilayahnya, jawabannya pasti sudah serius, bahkan tiga ribu kali serius, tapi benarkah sayangnya, keseriusan bukanlah pada tataran kalimat tapi pada tindakan dan pembuktian bukan hanya sekedar visi dan misi keseriusan adalah soal pembuktian jika hari ini pelayanan dasar saja masih belum optimal dalam pengelolaannya jaminan kesehatan masyarakat belum maksimal pelayanannya bahkan potensi-potensi daerah masih banyak yang belum dikelola baik, maka kita sulit menemukannya ada ruang keseriusan dalam pembangunan hakikat pembangunan berbasis kewilayahan menuntut kita untuk lebih serius dan fokus pada pengembangan sumber daya dan komunitas seunggulan sebesar apapun potensi yang dimiliki oleh daerah jika tanpa keseriusan ia tidak akan memberikan nilai apapun, meski potensi itu kecil jika dikelola dengan sangat serius, dia akan menghasilkan banyak manfaat, hasil tidak akan pernah berkhianat kawan lihatlah Jepang negara yang tidak memiliki lahan pertanian yang luas namun karena keseriusannya mereka mampu bertani dan melahirkan inovasi-inovasi teknologi pertanian lihat Singapura wilayahnya sangat kecil tapi dia sangat paham tentang potensi bagaimana fungsi strategi Singapura dalam pengembangan wilayahnya lihatlah Kabupaten Banyuwangi yang dulu terkenal sebagai tempat belajar ilmu santet hari ini sudah bisa merubah diri dengan potensi pariwisata yang dikelola dengan sangat serius hari ini bisa mengimbangi Bali keseriusan akan melahirkan suksesan dalam pembangunan wilayah bagaimana dengan kita? apakah kita masih tetap setia dalam ketidakseriusan atau keseriusan yang hanya dalam ucapan tapi tidak dalam tindakan? tidak saatnya hari ini kita harus maju mari kita harus mulai menatap masa depan dengan membangun keseriusan bersama jika setiap pribadi serius maka bukan lagi ruang yang kita temukan namun gedung bahkan istana keseriusan kita harus memastikan untuk lebih fokus dan lebih serius dalam mengelola semua potensi dan keunggulan daerah yang kita miliki untuk kita bisa pastikan menjadi kesejahteraan masyarakat salam negeri empalgentong terima kasih terima kasih terima kasih